Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel Nali punya vlog di video kali ini saya akan membagikan kue tradisional yaitu kue pukis di satu resep ini cuma menggunakan 1 butih telur dan menghasilkan 50 biji, cocok buat ide jualannya dan atau buat teh kopi kalian juga bisa, ini rasanya juga enak banget kayak yang dijual abang-abang dan ini tambah di mixer ya teman-teman, hanya diaduk aja, hasilnya juga tetap empuk banget buat kalian penasaran bagaimana cara saya membuatnya tonton terus videonya dari awal sampai akhir ya, dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe channel ini buat kalian belum subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan resep-resep yang menarik dari kami dan jangan lupa bagi like, komen, dan juga share terima kasih siapkan 1 buah wadah lalu kita pecahkan 1 butih telur ukuran besar jika kalian punya yang kecil, kalian boleh pakai 2 butih telur ya teman-teman dan untuk takaran tepung terigu setengah kilo, disini saya menggunakan gula pasir 1 per 4 kilo atau 250 gram dan kita akan aduk sampai dia itu benar-benar tercampur merata kalau kalian punya mixer boleh dimixer ya teman-teman nah kalau sudah tercampur merata seperti ini kita langsung aja ke tepung terigu disini saya menggunakan tepung terigunya itu pita merah ini seberat 500 gram atau setengah kilo lalu untuk takaran airnya disini saya menggunakan gelas kopi seperti ini sebanyak 3 gelas ya teman-teman nah disini 3 gelas penuh kalian boleh pakai juga santan karas 1 bungkus karena disini saya ke warung beli gak ada yang jual jadinya saya pakai air aja kalau kalian pengen yang lebih gurih dan wangi kalian boleh pakai santan karas 1 bungkus untuk takaran setengah kilo ya teman-teman dan kita akan aduk-aduk lagi sampai adonannya halus nah kalau sudah seperti ini sudah tercampur rata sudah gak ada yang bergerindil lalu kita tambahkan parnivan ini sebanyak 1 sendok teh ya teman-teman disini saya pakai 1 sendok makan ukuran 1 sendok makan aku ambil setengahnya seperti ini setengah sendok teh dan baking powdernya juga setengah sendok teh ya teman-teman dan 1 bungkus vanili dan kita akan campur kembali kita aduk-aduk lagi sampai dia itu tercampur merata lalu kita tambahkan lagi 1 sendok teh garam lalu kita aduk kembali nah disini saya sudah siapkan margarin margarinnya ini aku masak dulu agak cair gitu lalu ini sudah suhu ruang ya teman-teman ini sebanyak 100 gram atau sebanyak 5 sendok ya teman-teman nah kalau sudah tercampur merata seperti ini kita akan saring terlebih dahulu untuk untuk memastikan bahwa tidak ada tepung terigu yang bergerindil atau yang tidak tercampur ya teman-teman karena disini saya menggunakan teknik diaduk aja kalau di mixer kan itu hasilnya lebih lembut makanya kita saring seperti ini biar hasilnya kayak di mixer ya teman-teman supaya lebih lembut lagi nah ini dia teksturnya dia itu gak terlalu kental juga tidak terlalu encar ya ini sudah pas untuk toakaran setengah kilo itu 3 gelas apa 3 gelas air kalian boleh tambahkan santan karas atau bungkus ya biar lebih enak lagi dan kita akan diamkan ini selama 1 jam atau 2 jam setelah didiamkan selama 2 jam disini sudah saya buka kenapa saya 2 jam baru saya bikin karena ini kan pakai 1 buti telur biar hasilnya lebih empuk aja gitu lalu disini saya tambahkan pewarna makanan sedikit ini warna kuning orange biar nantinya tidak pucat ya teman-teman dan kita akan aduk-aduk ini lalu ini sudah kita panaskan dengan margarin atau minyak dan gunakan api kecil nah kalau sudah panas siap untuk kita cetak ya teman-teman nah untuk resepnya ini cocok banget buat ide jualan ya teman-teman karena ini rasanya kayak yang di abang-abang gitu ini rasanya juga enak banget walaupun pakai 1 buti telur ya teman-teman kalau kalian mau ditambahin telurnya untuk makan sendiri itu juga boleh ya hasilnya nanti juga akan lebih empuk banget tapi disini saya mau bikin versi ekonomis buat ide jualan ini juga cocok banget dan ini anti kempes dan juga anti kerut ya teman-teman karena ini nanti jadinya sangat bagus banget dan kita akan tutup nah kalau buat kalian yang pakai topping ini kan udah 5 menit udah setengah matang kalian boleh pakai kacang, meses, atau keju langsung aja kalian masukkan di atasnya lalu kalian tutup lagi tapi nanti disini saya mau polosan aja nah ini setelah 10 menit hasilnya sudah matang dan aku akan pisahkan di pinggir-pinggirnya ini hasilnya sangat montok-montok banget ya teman-teman total memasaknya ini 10 menit ya teman-teman dengan api kecil senderung sedang nah ini hasilnya dan disini karena dari tadi saya cari kuas gak ketemu aku dolet-doletin aja pakai ini pakai menteganya kalau kalian punya kuas dikasih kuas gitu ya teman-teman ini hasilnya sangat empuk banget dan aku akan kasih topping tapi aku sebenarnya lebih suka polosan gitu teman-teman kalau kalian punya kacang kasih topping kacang ya teman-teman kalau punya meses juga kasih meses disini saya punya selai coklat dan juga remahan oreo untuk topping itu bebas ya teman-teman kalau kalian punya kacang boleh kasih kacang, meses, atau coklat chip kalian kasih setelah 5 menit memasak baru kalian kasih topping baru kalian tutup masak lagi 5 menit lagi total memasaknya itu 10 menit ya teman-teman itu udah mateng banget nah ini dia kue pukis ekonomisnya sudah jadi satu resep ini menghasilkan 50 biji ya teman-teman tadi sudah dimakan 2 kali dan ini yang ketiga yang keempatnya lagi dimasak dan kita akan cobain ini kalau kalian pengen pakai topping kacang atasnya boleh dan juga mesesnya juga boleh ya teman-teman dan kita akan cobain ini dalamnya seperti ini Bismillahirrohmanirrohim hmmm rasanya enak banget kayak abang-abang yang jual ini sangat enak sih kalian boleh pakai santan kara ya biar lebih wangi dan juga lebih mantep lagi dan ini kalau kalian mau pakai topping oreo dan coklat seperti ini ini kita bisa jual seribuan kalau mau pakai topping kacang itu 500an ya tergantung topping juga tergantung harganya dan ini hasilnya sangat empuk banget dan anti kempes banget ya pokoknya ini enak banget kayak yang abang-abang jual gitu kalau kalian mau makan sendiri pengen yang lebih empuk lagi kalian boleh tambahin telur dan juga satu buku santan kara ya teman-teman oke selamat mencoba selamat resip ini bermanfaat ya mohon maaf jika ada salah-salah kata abangin sekedar sharing aja jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe channel ini buat kalian belum subscribe dan jangan lupa bagi like, komen, dan juga share-nya ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax